Tuh guys, yang bagian bawahnya udah kelepas guys Dia udah goyang-goyang begitu tuh Belum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya Hai guys, balik lagi sama gue Yan Nah, kali ini kita mau barikad gini Ke konten otomotif guys Gaya banget konten otomotif Enggak, jadi Karena gue ini Sesuai dengan tagline ya Review apa aja Jadi apa yang bisa gue review Bisa gue bagi ke kalian semua Ya gue videoin aja Nah, kali ini kebetulan gue mau ganti Sockbreaker mobil gue Mobil Grand Livina tahun 2011 Mobil Grand Livina jadul lah Nah, karena sebelumnya di video gue yang sebelumnya Yang ini nih yang nanti gue kasih dikit videonya Nah, ini tadi dikasih tau sama mekaniknya Kalau stockbreaker sebelah kiri udah lemah guys Jadi efeknya kebannya agak sedikit gundul Tapi gundulnya ada jedanya gitu Ada jarang-jarang Jadi ini kalau dipakai agak sedikit dengung katanya Ada finding atau ditemukan adanya shockbreaker yang udah jelek kurang bagus lah Jadi bikin bannya itu Apa, gak rata Jadi Kalau dipakai jalan Mobilnya agak dengung Gak gitu Nah, ini gue mau ganti Mau ganti shockbreaker Terus Sekalian ganti Funbelt Jadi kan kemarin gue sempat dibilang tuh Sama mekaniknya Ini funbeltnya udah letak-letak Jadi gue ganti sekalian Oke Kita Langsung aja Berangkat ke bengkelnya Kalian terus pantengin channel ini Buat lihat Prosesnya seperti apa Dan keseruan kita hari ini Itu dia bengkelnya di depan guys Udah mau nyampe Oke guys Kita udah sampai di bengkelnya nih Sekarang kita mau masuk dulu ya Mau ke customer service-nya Oke guys Kita lagi daftar Oke guys Ini kita sekarang lagi Antri Tuh Lihat ada berapa Mobil yang Lagi antri tuh guys Dan ini juga Ada yang baru datang lagi Itu mobilnya Ya Kalau datang kesiangan Kayak gini guys Ini guys Mobil kita lagi mau dipindahin Oke guys Mobil kita udah masuk nih Ketempat pengerjaan Ternyata gak perlu nunggu lama ya Padahal tadi di dalam Dibilangin Kalau antri ya pak Tapi ternyata ini Cuma sekitar 10 menitan udah Masuk nih mobil kita Mungkin karena Yang lainnya itu Ngerjain ganti oli Segala macem gitu Kalau kita kan cuma ganti Subbreaker sama mau ganti Panda doang Seperti biasa guys Kalau di bengkel posisi ini Setelah cup Depannya dibuka Itu dikasih kayak terpal gitu guys Jadi supaya Ngelindungin body mobil Dari tumpahan-tumpahan oli Atau kena kunci-kunci gitu Kayaknya Ya bagus sih Buat preventif Untuk mencegah hal-hal Yang tidak diinginkan guys Lebih baik mencegah Daripada Harus ganti rugi kan Si abang-abangnya Nah Ini Abangnya lagi masuk ke bawah nih Ke kolong mobil Itu lagi kayak didongkrak gitu Jadi supaya Ban belakangnya Agak ngangkat Biar gampang kan Kalau ganti Sock breakernya guys Ini dia nih Kalau dari bagian belakang Ini kita mau ganti Sock breaker kanan Dan shock breaker kiri guys Sebenarnya yang rusak Sebelah kiri doang Cuman Karena kita belinya Harus satu set Jadi Kita ganti aja sekalian Satu set Supaya gak ada Masalah ke depannya guys Nah ini abangnya Lagi masuk nih Ke bagasi belakang Lagi mau diganti Jadi buat Ganti shock breaker itu Ternyata Harus buka cup holder Belakang dulu Jadi aksesnya itu Dari cup holder belakang Itu nanti dibuka Dari atas Sama dari bawah Gue juga baru tau sih Ini Ya biasa Semua apa Ini mobil Cuman biasanya Maka doang Gak pernah Bongkar-bongkar Begini Bagi Tengah Bagi Bagi So ini lagi proses buka guys ini proses bukanya lagi dari bawah kan tadi dari atasnya ini sekarang dari bawah tuh guys yang bagian bawah udah kelepas tuh udah goyang-goyang soalnya guys beuh kotor banget guys lebih sehujan belum tempat nyuci ini wah guys ada PR baru nih badan bagian dalamnya benjol guys wow udah dicopot guys nih shockbreaker nya lagi digenti nih pakai yang baru lagi dimasukin ke rumah rumah shockbreaker ini lagi mau dipasang lagi nih guys tuh beda banget kan masih baru masih item mulus kincong kinclong guys Nimur dan baut bagian bawahnya lagi dikencangin guys itu namanya murah baut ya gua sebutnya dua-duanya ini lagi kencangin bagian atasnya nih guys Oke guys jadi yang sebelah kanannya udah nih nah sekarang mau pindah ke shockbacker yang sebelah kiri Oke guys ini yang sebelah kiri juga udah selesai diganti tinggal ngecengin doang setelah shockbackernya udah diganti guys ini kita mau mau pindah ke bagian funbelt funbeltnya mau diganti guys ini masnya lagi nyopotin funbeltnya guys ini masnya lagi buka panel mobil bagian bawah guys jadi mungkin nyopotin dari bawah juga kali ya nah guys funbeltnya udah dilepas nih yang lama ini masih lagi masang funbelt yang baru nah ini funbelt jadi guys funbeltnya tuh dimasukin dari atas nah terus dikencangin dari bawah makanya masnya tadi buka panel bagian bawah guys ini masnya posenya kayak begitu gua bayangin pegel sih pasti salut buat masnya terus dikencangin dari bawah makanya di bawah makanya di bawah makanya di bawah makanya selamat menikmati nah gantikan beratnya udah selesai guys ini emasnya tinggal ngancengin panel bagian bawah aja supaya proper nah guys kita udah selesai nih ganti shockbreaker sama ganti funbeltnya nih kita udah di rumah nah sekarang gua masih tahu total biaya yang dihabisin buat ganti shockbreaker sama funbelt tadi berapa ini dia stroke-nya guys jadi biaya ganti shockbreaker belakangnya tadi kanan kiri itu habis 250.000 guys terus ganti funbeltnya itu 137.500 jadi total 387.500 rupiah guys lumayan juga ya buat ongkos jasa pasangnya guys itu belum termasuk biaya sparepartnya guys sparepartnya gua beli online karena di sana di mereka nggak punya stok beli online itu sepasang gua sih penjualnya di online itu bilangnya hori shockbreaker nya itu di 350.000an guys ada di salah satu marketplace yang warna hijau-jau gitu terus kalau funbeltnya itu 100.000an jadi total 385 tambah 350.000 shockbreaker plus 100.000an itu sekitar 800.000an lah ya 800.000an ya segitu dulu guys video dari gua jadi kalau kalian ada yang punya apa ya ada yang pingin ada yang pingin ganti shockbreaker sama funbelt kira-kira biaya biaya pergantiannya segitu guys oke sekian dulu video dari video dari gua jangan lupa kalian like comment and subscribe guys karena subscribe itu gratis dan dengan kalian subscribe itu membantu channel ini untuk terus berkembang guys sampai ketemu lagi di di video selanjutnya bye bye abone ol